Ayo jumpa lagi bersama gua D.Y. Giembel Ya terima kasih buat kalian yang udah nabang channel youtube gua Terima kasih ya Terima kasih banget betulin yang telah mampir disini Dan jangan lupa yang baru mampir Dan belum subscribe Karena channel ini akan membahas tentang ikan cupang Channel ini hanya membahas tentang ikan cupang Dan membahas tentang vlog gua Kalau pergi rumah mana Jadi buat kalian yang baru mampir disini Di channel ini langsung aja Langsung aja Subcribe Nah soalnya subcribe Karena subcribe itu gratis Dan tidak merugikan buat anda Sumpah Tidak merugikan buat anda Oke Ya kali ini gua akan membahas tentang Ikan cupang ya Yang gua bahas adalah Apakah bisa ikan cupang kena matahari langsung Nah Inilah gua akan memberi Pelajaran buat kalian Karena apa? Karena gua memiliki sedikit pengalaman Tentang ikan cupang yang kena matahari Jadi kalau tempat kalian Tempat kalian Kena sindal matahari langsung seperti ini Seperti ini Ini liat Nah kalau kalian melihat Apa namanya Apa namanya Tempat kalian kena sindal matahari langsung seperti ini Itu adalah kurang bagus Bahkan kurang bagus Bahkan jelek Bahkan adalah hal yang terburuk buat kalian Ya Jadi kalian Nubrit ikan cupang Tentang ikan cupang Menjadi seler ikan cupang Kalau lokasi seperti ini Ya Kalau lokasi seperti ini Ya Enggak Enggak Kalau lokasi seperti itu Oke Kalau lokasi seperti itu Tamatlah hidup Ya Karena apa? Karena ikan cupang ini Tidak bisa hidup dalam suhu air yang Menlebihi 26 derajat celcius Ya Kalau masih disini-sini Ya Mataharinya Kurang begitu langsung Ya Bukan ini masih Aten ya Suhunya masih stabil Di antara 25 sampai 26 derajat Ya Tapi kalau udah Aduh Tepangku nyakut Tapi kalau suhunya udah dimari Ya Udah disini Ya Ini Air ikan ini Bermasih dalam matahari Air ikan ini gelap Ya Air ikan ini Ini suhunya itu Kalau setengah hari Bolog itu akan Panas Melalui 26 derajat Bisa 29 Busi 30 Agak panas Nah Ya Jadi Suhu air Yang Terdapat dalam Ikan cupang Yang seharusnya 25 sampai 26 derajat Itu Jika kena matahari langsung Itu akan mencapai Hingga 29 derajat Dan itu adalah kurang bagus Buat ikan kalian Ya Ikan kalian itu akan menjadi Pertama ya Pertama ikan kalian akan menjadi Kurang bergairah makan Ya Kurang gairah makannya ya Karena Dia sendiri Keadaan badannya Tidak aman Dalam air itu Itu kesatu ya Yang kedua Yang kedua Ikan ini akan memiliki Warna yang pudar Ya Akan memiliki warna pudar Ya Jadi tadinya ikannya bagus Bukan kena Hingga matahari langsung Warna yang akan Sedikit demi sedikit Akan menjadi pudar Pudar itu karena apa Ya Pertama Pudarnya itu karena adalah Dalam Apa namanya Dalam air yang Kena matahari langsung Itu akan timbul Banyak bakteri Ya Bakterinya muncul dari mana Bakterinya itu muncul dari Kotoran-kotoran ikan sendiri Ya Kotoran ikan banyak Kena sinam matahari Timbul bakteri Akan menggerogoti Sisik-sisik ikan cupang Sehingga ikan cupang Menjadi berjamur ya Ada yang menjadi jamur Ada yang menjadi white spot Macam-macam ya Jadi Jambur banyak Akhirnya Apa namanya Warna Di ikan itu Akan menjadi pudar Nah setelah ikan pudar Akan jadi apa Setelah ikan pudar Lama-lama Ia akan Males makan Akan sakit Akan gila aja di pojok Akan sakit Dan akan Tidak bergerak untuk hidup Ya Sehingga Dia tidak makan Dan ikannya menjadi kecil Menjadi kecil Menjadi kuncul Ya Ikan ini ya Contohnya ikan ini Ikan ini akan menciut ya Akan kecil karena terkena sinam matahari langsung Sama ikan ya Ikan akan menciut ya Karena nafsu makannya berkurang Dia makan di saat air itu Di saat airnya itu Menjadi suhu normal Dia akan makan Di saat suhunya panas Dia akan tidak makan Sehingga ikan ini Menjadi ciut Seperti ini ya Menciut seperti ini Banyak sekali ikan-ikan goyang sekarang Menjadi ciut ya Ada contoh lagi adalah ini Ini kan gue menciut ya Menciut Menciut Seperti ini Menciut Dan ini juga akan seperti ini ya Lihat kalian Lihat semuanya tuh Ini airnya baru 2 hari aja Sudah langsung berlumut Begini ya Sudah berlumut ya Ya Tuh udah pada berlumut ya Apalagi yang disini itu Sudah udah pada berlumut ya Begitu ya Jadi Tuh Ini akan menciut semuanya Ini ikan ini akan menciut Kecil Kecil jadi kecil ya Padahal ini ikan sudah tua Ya Akan tua ya Ini juga ikan sudah tua Ya Tapi menciut ya Menciut Tuh menciut semuanya ya Menciut semuanya ya Menciut semuanya ya Ikan ini sudah tua Nah ya Nah tuh Akan menciut seperti ini Menciut tuh ya Nah ya Menciut seperti ini Dan bahkan tuh Ada yang dimati di dasar Ada yang di pojok ya Begitu ya Menciut seperti ini ya Jadi intinya buat kalian ya Jika kalian memiliki ikan yang Terkena sinar matahari langsung Kalian harus siap-siap Nangis ya Jadi kalian itu harus Memberinya tutup ya Gitu ya Kecuali Seperti yang disini Ini tidak terkena sinar matahari langsung Tapi dia melalui Tampiasan dari pojok sana Tampiasan dari pojok orang Kesini Jadi ikan ini aman-aman aja Ya Ikannya aman-aman aja Ya Ikannya aman-aman saja Ya Ikannya aman-aman saja Gitu ya Ikannya aman-aman saja Gitu ya Tuh Ya kan Aman-aman saja Tidak Tidak kecil gitu ya Padahal yang disini itu Umurnya sama Yang disini Ya Ikannya akan menjadi kecil Ya Menjadi kecil Dan Dan Tidak Apa namanya Tidak ada geirah untuk hidup Sehingga Resetnya Dewas Ya gitu Itu adalah yang kedua Yang ketiga Yang ketiga adalah Tidak baik lagi Untuk Air ya Airnya itu Gampang sekali Berlumut ya Apakah lumut bagus Buat ikan cupang ya Kalau lumutnya Dalam kondisi Apa Tidak ada kotoran Itu bagus Tapi Kalau lumutnya Airnya ada kotoran ikannya Itu akan tidak Bagus ya Di kulit itu Akan menjadi Berjamur Ya Itu yang ketiga Itulah Tiga Tiga Jeleknya Itu Jika ikan kalian itu Terkena sinar belas hari Langsung Nah Untuk menjikapinya gimana Ya Karena ini rumah baru gue Jadi gue belum ada persiapan Buat beli penutup Rencana gue Ini adalah di Acuannya itu Gue akan membeli Triplek Atau banner Ditutup dari belakang sana Ditutup Sehingga Ikan kita Tidak terkenal sinar matahari Langsung Itu lebih aman Daripada Kena sinar matahari Langsung Nah Sekarang Pertanyaan Buat dari kalian Bang Kalau untuk berayak Bagaimana Katanya kena sinar matahari Langsung Boleh kena sinar matahari Langsung Tapi tempatnya Itu bisa ditutup Bisa ditutup Pakai triplek Misalnya Ini adalah berayak dua Ini kena sinar matahari Langsung Kalau siang ini Gue tutup Pakai Tutup begini Setengahnya Semuanya gue tutup Pakai setengahnya Atau bisa pakai Kados Pakai triplek Jadi tidak sinarnya Karena matahari Langsung Suhunya akan berubah Lebih lebih tinggi Apalagi di burayak Gampang sekali Sakit Gampang sekali Mati Kena suhu Yang berlebihan Oke Jadi video ini Jadi Jadi video singkat ini Saya akan memberi Salah Memberikan sesuatu Buat kalian Ada tiga masalah Jika ikan kalian Terkena sinar matahari Kesatu Ikan akan menjadi Apa namanya Tidak Berkurang langsung makannya Kedua Ikan akan berpudar warnanya Ketiga Ikan akan langsung Nyender Dan akan menciut Menjadi kecil Jadi Kalian harus Tahu Tahu Bukan tahu Tahu Harus tahu Jadi intinya Jangan terkena sinar matahari Langsung Jadi kalian harus Pengalangan Dengan apa Dengan jaring Dengan banner Dengan terpal Dengan tripek Oke Oke Jadi begitu saja Jangan lihat Kalau seorang di WGM Ikannya Menciut Ikannya Kena langsung makan Karena kena sinar matahari Jangan melihat itunya Karena ini adalah rumah baru Dan gue belum ada Tersiapan Untuk menutup Jadi begitu saja Semoga video ini Sangat bermanfaat Oke Salam Jupang Indonesia Jangan lupa Sampai jumpa di depan GEMBEL 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 Ikannya SELTAN Dan kalian harus Tahu Gue DIWI GEMBEL Tapi apa Yang kau rasakan Kau benci Diriku semua Kau caci Diriku semua Kau hita Diriku semua HATTER HATTER Bodo amat HATTER HATTER Mau pikirin HATTER HATTER Bodo amat Fuck you Fuck you Fuck you HATTER DIWI GEMBEL Selalu di depan GEMBEL GEMBEL Jika dia SELTAN GEMBEL Selalu di depan